Nah kalau ini putusan MA ini terkait dia muslim, ya dia muslim, kemudian dia keluar dari agama islam Siapanya yang keluar agama islam? Anaknya keluar ya, namanya kan kalau di kita murtad ya Nah ini rupanya ada tulis hukum juga nih dari MA, putusan MA nih Bahwa anak yang pindah agama, ya pindah agama tuh, kedudukannya sama dengan anak yang lainnya Namun dia tidak bukan sebagai ahli waris, ini jadi solusi nih, ini berdasarkan keputusan rakan agung Jadinya, jadi kalau dia ini anak, ternyata ini anak satu nih, AB yang satu, dia keluar dari agama Dia memang bukan ahli waris, tapi disini ada solusi hukum, dia mendapatkan namanya wasiat wajibah Tadi itu, masuk ke situ, masuk ke situ Kalau ahli waris utama kan dia harusnya, misalnya anak laki dua bagian Nah kalau dia nih yang ini, yang anak keluar dari islam ini dapat sepertiga, masuk ke wasiat wajibah Masuk ke wasiat wajibah, bukan ahli waris, masuk ke wasiat wajibah Iya, itu tuh kayak anak angkat ya Bapak, sepertiga ya Berkait sama, keluar dari agama nih Iya, hampir sama sama itu deh ya Sama anak angkat Pembagiannya ya, sepertiga Sepertiga, iya itu artinya Jadi gitu, jadi dikombilasi hukum seluruhnya ya emang banyak solusi-solusi hukum gitu Iya Elum dilaya kita, negara kita hadir gitu Jadi, jangan kita juga apatis, wah saya nggak punya harta, ngapain saya belajar hukum waris Jangan kan, negara aja sampai hadir Itu hadir untuk menyelesaikan karena banyak konflik yang terjadi di masyarakat Mungkin itu saja terkait solusi-solusi, masih banyak lagi, ada beberapa lagi nanti kita Bahas pembahasaran berikutnya ya Paling nggak, sahabat mempelajar disini kita sedikit ya membahas tentang hukum waris berdasarkan kompilasi hukum Islam Itu INPRES, nomor 1 tahun 1991 Ya ini berdasarkan itu Dan juga nanti ada kait dengan hukum berdata dan hukum waris adat ya Jadi ini konsennya kepada berdasarkan ketentuan kompilasi hukum Islam Ada lagi Pak Ustadz sebagai penutup mungkin di perjumpaan bincang penjuru hukum pagi ini Iya, terkait terakhir penyelesaian sengketa waris ya Jadi di sengketa waris ini, terakhir ya penyelesaian setiga waris Di undang-undang nomor 3 tahun 2000 tentang peradilan agama Disitu berangkat Apabila orang-orang yang beragama Islam Dia punya kasus perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakab, zakat, infak, sodako, atau ekonomi Islam Maka dia merujuknya ke pengadilan agama penyelesaiannya Baik tadi anak angkat tadi itu ya Terusnya tadi Anak murta Kasar banget ya Karena kan yang berarti awalnya kan pasti yang muslim kan Memang sahabat pembelajar mohon maaf Memang ketika di Islam itu ketika ada orang muslim Islam keluar dari agama Islam Kemudian masalah agama lain itu memang disebutnya murta Kalau di bahasa kitanya bang muslim Bang muslim ya Jadi bang muslim Jadi ini dia merujuknya ke pengadilan agama bang Usad Ali Makanya penyelesaiannya nanti itu Di pengadilan agama Nanti disana ada namanya Penetapan ahli waris yang pertama Jadi siapa dulu nih Yang ditetapkan Ahli warisnya Jangan-jangan nanti Kayak tadi Apa Ditetapkan sama pengadilan Karena apa Dia berdasarkan surat Pengadilan Anak angkat Maka dia masuk ke Penetapan Ahli waris Dasarnya Dasarnya dari penetapan pengadilan tadi ya Jadi penetapan dulu gitu Iya Jadi di pengadilan itu Penetapan ahli waris dulu Penetapan ahli waris Siapa nih yang berhak Ahli waris nih Jangan-jangan tuh anak tetangga Jangan Nah anak angkat itu lah timbul Masukin Kalau emang ada anak angkat tadi Iya Karena kan dia punya dasar Itu kan hukumnya Kalau yang di luar dari situ Dia harus proses dulu Termasuk yang tadi Nikah siripun Harus isbat nikah Karena nggak di Ya nggak di Pastilah sinama pengadilan Itu Pertama dia harus Penetapan ahli waris Siapa Siapa ahli waris Yang berhak Setelah itu namanya Ada gugat waris Jadi langkah pertama itu Penetapan angka waris Penetapan angka waris Penetapan angka waris Ada permohonan dari Para ahli waris Itu ada permohonan ya Betul Setelah itu selesai Penetapan itu siapa-siapa ahli warisnya Si A, si B, si C Langkah yang kedua adalah Gugat waris Siapa yang nggak puas nih Dengan bagian-bagiannya Nanti disitu hakim Akan memutuskan Terkait bagian-bagiannya Termasuk tadi Misal ada masuk Anak yang non muslim Dari muslim keluar Dari non muslim Itu juga nanti ada Hakim akan menetapkan Termasuk anak angka Ini penetap Pertama permohonan Penetapan ahli waris Ini siapa nih yang Pengadilan Pengadilan agama Ya ke pengadilan agama Berarti Pihak-pihak yang Ahli warisnya Yang mau minta Penetapan kan gitu Ya betul Terus juga Yang pasti kan Dasarnya dari RT, RW Kelurahan Baru ke pengadilan Begitu Dari ahli warisnya ya Permohonan penetapan Setelah itu baru Gugat Gugat kelari Gugat waktu ini kan begini Kan biasanya kan Persoalannya kan Anak lima Ya kan Mungkin yang diuntungkan dua Yang paling mungkin Yang seraka Atau yang paling banyak Gugat tentu yang ketiganya Yang tiga orang ini kan Setelah ada Penetapan Adi waris Artinya disana Misalkan Ini Abangnya Nggak mau bagikan hartanya Atau adik-adiknya Kan ada yang begitu Ya ini kita Lampok Kesana Gugat ya kan Gugat waris Kan nanti dia Tanya dulu kan Siapa hari-wari Setelah kan harus Penetapan dulu kan Penetapan dulu Setelah itu baru dia Gugat waris Jadi nggak boleh Harta waris itu Nggak boleh Nggak boleh katanya Nggak dibagi sama Itu Nggak boleh Terus Harus dibaik Karena punya hak Waris yang lain Jadi jangan Jangan didiemin aja Ini kalangan kita Tadi betul Makanya ini jadi timbul Permasalahan Karena terlalu lama Ya Karena tabu Dengan waris Terlalu lama Banyak yang meninggal Sudah putus Jadi ribut Susah jadi ribut Itu yang jadi Yang di kalangan kita Itu Jadi Pada pemeriksa semua Ya Termasuk Misalkan Hibah Tadi kan saya singgung juga Terkait hibah Ya Jadi kan ada Kalau tadi Pewaris Masih hidup yang di awal Iya Dia Anak yang minta warisan Nggak boleh Karena masih hidup Tapi kalau dia mau kasih Hibah Hibah Jadi intinya Kalau orang tua masih hidup Jatuhnya hibah Jatuhnya hibah Dan hibah itu Nggak boleh banyak Nggak boleh membagiannya Sama kayak waris begini Anak laki 2 banding 1 Bukan Karena orang yang tuanya masih hidup Makanya baginya hibah Dan bagi rata Nah Masuk nih ke penyelesaian tadi Ke penyelesaian sekretan Ternyata kan hibah ini ada yang Orang yang Karena mentang-mentang anak Iya Anak Anak laki anak emas Paling banyak Hibahnya dikasih Makanya adanya nuntut tuh Boleh Nanti akim akan Akan meneliti Dari sidang-sidang itu Kalau ternyata hibahnya Lebih dari sepertiga Maka itu Bisa dihitung Sebagai Harta waris Jadi waris ya Lebih dari itu Lebih dari Jadi hibah itu juga Nggak boleh lebih dari sepertiga Sepertiga Harus seperti Tapi kan ada hak namanya Hak yang Istilahnya orang tua itu Memberikan Itu kan haknya orang tua Itu tetap Tetap hibah namanya Tetap hibah Tetap hibah Tetap hibah Tetap hibah Tetap hibah Walaupun anak emas gitu kan Iya Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Kalau masih hidup Harus hatap Mau dia bengal Mau dia ini Kecuali itu Anak tadi Misalkan dia membunuh Dia terusnya Menganiaya pewaris Sampai ada Pengutusan pengadilan Sampai ditetapkan 5 tahun Itu gak dapat waris Gak dapat waris Gak dapat waris Seru banget Seru 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 ribet Apa gitu Justru Dikompilasi Hukum Misalnya Gak begitu Jelimat Sama dengan Dikompilasi yang Islam Jelimat Aturannya sudah ada Memang dianggap ribet itu Mungkin karena Belum tahu aturannya Tapi kalau setelah tahu Aturannya mungkin Sama-sama paham Ya kan Tutup Masih nyambung Cukup Pokoknya Intinya Alhamdulillah Ini masih dasar-dasar Nanti kita pas prakteknya Di Session yang ke 2 Atau yang ke 3 Nanti kita Bahas tentang Besaran waris Jadi pokoknya Kalau Pemirsa Ada sengketa waris Merasa itu Ada yang Terganjal Ada yang Haknya Tidak terpenuhi Silahkan Untuk sebelum ke Pengadilan Dibisa ke RTRW dulu Bener gak sih Ini Pembagiannya Hibahnya Jadi secara pengorgaan Dululah Karena kan orang tua Kita nih Memaaf ya Kadang-kadang Karena pengen ibadah dulu Itu Tanah 1000 meter Dihibahin semua Padahal dia punya anak Tiga Itu gak boleh Itu begitu Malat lantar Malat lantar Sedangkan agama ini Jangan Meninggalkan Generasi yang Lemah Jadi dari 1000 meter Itu 390 meter Boleh Bahkan buat itu Masjid Sholah Yang anaknya Harus diperhatikan juga Jangan sampai Meninggalkan Generasi yang Lemah Kasihan Sampai nanti Jadi malah Susah ya Jadi kalau ada Sangketa Silahkan ke pengadilan agama Kala dia muslim Tadi kan Merujuknya Ke undang-undang 3 Nomor 16 Ya Jadi kalau orang muslim Merujuk Undang-undang 3 Nomor 26 Tentang peradilan agama Dia harus ke Pengadilan agama Kalau yang muslim Dia merujuknya Kalau perdata Ke pengadilan agama Ya Terima kasih Baik Sahabat pembelajar Demikian program Bincang Penyuluh Hukum kita Pada pagi ini Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih Pada naruh sumber kita Bapak Ustadz Abdur Rojak Penyuluh Hukum Ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional Yang telah memberikan kesempatan Hadir di Bincang Penyuluh Hukum Pada pagi ini Mudah-mudahan Apa yang beliau sampaikan Ini bermanfaat untuk kita semua Baik Terima kasih sahabat pembelajar Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh